Halo Sobat, kembali lagi bersama armada militer. Kantor berita TAS, menginformasikan bahwa Rusia, sepakat untuk mengirimkan jet tempur Sukhoi Su-34 dan Su-57, kepada Aljazair hingga tahun 2025 mendatang. Jadi, usut punya usut, Aljazair akan menjadi negara pembeli pertama jet tempur siluman Sukhoi Su-57 buatan Rusia tersebut. Nah, Sobat sekalian, sebelumnya, direncanakan Rusia akan mengirim 6 unit pertama jet tempur Su-34, pada tahun 2022-2023 ke Aljazair, namun hal itu tertunda dikarenakan sejumlah masalah. Diketahui, Aljazair sendiri telah menegosiasikan pembelian Su-34 sejak 2019 lalu. Sementara itu, terkait penjualan jet tempur generasi kelima Su-57, disebutkan, salah satu alasan mengapa Aljazair membelinya, ialah karena tetangganya Maroko, mulai dilengkapi dengan jet-jet tempur canggih Amerika Serikat. Diketahui, Angkatan Udara Maroko, tengah menantikan jet tempur F-16 Viper sebanyak 25 unit, menambah kekuatan sebelumnya, yakni 23 unit F-16 CD buatan Lockheed Martin. Jadi, usut punya usut, Aljazair akan menjadi negara pertama pembeli jet tempur siluman Sukhoi Su-57. Di sisi lain, Rusia juga pernah menyebut jika untuk wilayah Asia Tenggara, setidaknya ada lima negara yang tertarik untuk membeli jet tempur tersebut. Sobat sekalian, Menteri Pertahanan Rusia, dalam pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Aljazair, mengumumkan kesiapan Moskow untuk memulihkan kemampuan militer Aljazair. Angkatan Udara Aljazair, sangat mengandalkan pesawat buatan Rusia, di mana, saat ini mereka memiliki 46 unit jet tempur MiG-29, lalu 73 unit Su-30, dan 22 unit jet pembom serang Su-24. Nah, apabila penyerahan Su-34 dan Su-57 terrealisasi, maka Aljazair akan menjadi pelanggan asing pertama untuk jet yang dijuluki fullback dan felon oleh NATO ini. Sobat sekalian, Rusia sendiri, kini telah mengoperasikan 20 unit jet tempur Su-57, di mana 10 unit tambahan diterima pada akhir tahun 2022 lalu. Adapun, jet tempur Su-57 produksi selanjutnya juga akan menggunakan mesin baru, dengan nozzle baru mirip F-22 Amerika. Pesawat ini, akan memiliki kemampuan siluman yang luar biasa, setelah mendapatkan beberapa upgrade dan perbaikan, yang akan diterapkan pada produksi tahun ini, yang akan diterima oleh Angkatan Udara Rusia pada akhir tahun 2024, sebanyak 22 unit. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.